Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini adalah area-area yang sering karat atau sering penggantian plat kanan tipis karena pengaruh karat Biasanya yang di set-set juga sering diganti karena dibandingkan sama area plat-plat lain dia lebih tipis Kenapa begitu? Karena di daerah garis air ini kan waktu muatan penuh Itu otomatis dia terendam dan waktu muatan kosong dia terangkat Jadi sering tergantikan pergantian udara Jadi akibatnya mengakibatkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan area-area plat lain Karena sering berubah itu makanya cepat karena korusi Kadang waktu habis muatan penuh akhirnya terangkat ada udara kadar air laut terbawa ke atas Kena pengaruh udara akibatnya terjadi kerusi Dan pengecekan-pengecekan ini biasanya untuk mengetahui ketebalan plat Itu biasanya pakai UT coaching atau ke prasonic guys Biasanya setelah UT coaching ini dari rekomendasi kelas Oke segitu dulu guys yang bisa dapat aku informasikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih